Sorotan lain, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri terus melakukan penyidikan kasus investasi bodong binari option melalui aplikasi Binomo. Setelah kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan, hari ini penyidik memeriksa 6 saksi korban dari investasi Binomo. 6 orang korban penipuan atau investasi bodong aplikasi Binomo mendatangi gedung Baris Krim Polri. 6 korban diperiksa terkait dugaan kasus investasi binari option dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Dalam pemeriksaan hari ini, para korban membawa sejumlah barang bukti berupa bukti transfer yang mereka lakukan selama berlangsungnya investasi. Dua-dua kemarin, ini karena statusnya sudah naik ke penyidikan, penyidik memanggil korban ini untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan juga bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh penyidik pada saat klarifikasi atau pada saat penyidikan. Karena ini sudah tahap penyidikan, sehingga bukti-bukti pun kami mempersiapkan lebih matang. Terima kasih telah menonton!